Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Tua 2023 Yang mana disini informasi yang akan kami sampaikan adalah Info resmi ya dari BKN untuk semua guru honorer Baik itu P1 kemudian P2, P3 dan pelamar umum Yang sudah resume di jelang tanggal 15 Oktober ya P1 penempatan kemudian P2, P3, P4 tes cat BKN Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya Disini ada informasi penting lah ya teman-teman Untuk semua guru honorer baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum Yang sudah resume ya jelang 15 Oktober ya P1 penempatan P2, P3, P4 tes cat Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tutup poin ke informasi Ya disini sebagaimana informasi dari BKN ya Melalui akun resmi Instagramnya Yaitu BKN Goit Official Disini kalau kita lihat ya sudah ada statistik baru teman-teman ya Untuk pendaftaran P3K Guru Yang mana disini kalau kita perhatikan ya Data terakhir yang kami dapatkan hari ini Untuk pendaftar P3K Guru itu mencapai 431.538 Jadi selanjutnya untuk yang melakukan pendaftaran P3K Guru Sampai tanggal 11 Oktober ya Itu mencapai 431.538 orang teman-teman ya Kemudian yang melakukan submit itu mencapai 387.549 Nah jadi agak banyak ya yang tidak melakukan submit teman-teman Kemudian justru disini kalau kita perhatikan data baru dari BKN Yang memenuhi syarat itu baru 279.000 lebih ya 279.009 orang Jadi masih ada mungkin beberapa data pelamar P3K Guru yang belum masuk sih teman-teman ya Ini baru 279.000 Kemudian yang TMS itu sudah mencapai 15.000 lebih teman-teman ya 15.850 Ini adalah merupakan angka yang sangat besar teman-teman ya Inilah yang pernah diwanti-wanti oleh pihak BKN Agar para pelamar sebelum melakukan submit Itu betul-betul wajib untuk memperhatikan dokumen-dokumen yang diunggah Atau data-data yang diisi di SSCISN ya Karena yang TMS ini atau tidak memenuhi syarat berarti Ada besar kemungkinan ada kesalahan pengunggahan dokumen mungkin teman-teman di dalamnya ya Atau memang tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran seperti itu ya Kemudian yang posisi aman untuk seleksi administrasi ini sudah memenuhi syarat itu sekitar 279.000 Yang submit 387.000 mungkin disini ya memenuhi syarat Top 5 daerahnya silahkan teman-teman cek daerahnya disini Provinsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini memegang ya memegang peringkat pertama untuk jumlah submit terbanyak ya 10.079 kemudian disusul pemerintah Kabupaten Bima 6.267 Pemerintah Provinsi Lampung ya 6.249 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5.616 Kemudian ada pemerintah Jawa Timur juga teman-teman ya Ya mencapai 5.472 Sedangkan di bawah sini ada juga yang paling rendah teman-teman ya Pemerintah Kabupaten Yalimo baru 17 yang submit ya per hari ini Pemerintah Kabupaten Berau 16 Kemudian Pemerintah Kabupaten Jombang 9 Pemerintah Kabupaten Purbalingga 7 Dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo 1 Kabar baiknya kemarin teman-teman ya Ternyata ada perpanjangan khusus ya untuk pelamar P2 dan P3 Tepat pada tanggal 11 kemarin itu Dua hari yang lalu itu ada pengumuman penting bahwasannya Untuk pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 yang belum sempat resum di tanggal 9 kemarin Itu diberikan kesempatan sih teman-teman ya Sampai tadi malam ya pukul 23.59 Untuk melakukan submit, submit dan resum di portal SSCISN Bapak Ibu ya Yang mana disini diumumkan beberapa jam yang lalu ya Segera selesaikan resum perpanjang khusus P2 dan P3 ya Disini memang ada kesempatan berikutnya ya Untuk perpanjangan bagi P2 dan P3 disini dikatakan Perpanjangan hanya untuk P2 dan P3 ya Jadi ini perpanjangan khusus Bapak Ibu Atau kita kenal dengan istilah simulasi extra time teman-teman ya Wah luar biasa ya Tapi ini sudah berakhir teman-teman ya Berakhir tanggal 11.23 tanggal 11 Oktober ya Pukul 23.59 menit ya Seperti itu kira-kira Nah disini kita berikan informasi tambahan ya Di salah satu daerah juga teman-teman ya Disini menginformasikan Bahwasannya ada informasi penting juga Yang wajib untuk teman-teman simak juga ya Di gpnn.com teman-teman ya Diberitakan langsung disini Kalau kita perhatikan ya teman-teman Kita buka dulu webnya disini Ini dia teman-teman ya Oke Jumlah pelamar P3K 2023 Bandingkan dengan kota performasi Disini dikatakan oleh dari daerah Batang ya PLT Kepala Badan Kepegaman Daerah Kabupaten Batang Dwi Rianto menyebutkan jumlah pelamar P3K 2023 Pada masing-masing formasi Hingga 11 Oktober siang hari ya Dwi menyebutkan Hingga Rabu siang hari Ada beberapa formasi P3K 2023 masih kosong 8 formasi P3K teknis Yang tidak diminati Yakni Arsiparis Terampil Satpol Kemudian analisis hukum didas keluarga berencana Peranata sumber daya manusia Aparatur bagian organisasi dan ahli bidang pertama Perencana BAPE Litbang Wow Jadi ini adalah Apa ya Formasi di teknis yang tidak ada pelamarnya teman-teman ya Wow ini Ini fenomena di Indonesia ya Kebanyakan itu berkumpul di guru teman-teman Tapi ternyata di beberapa formasi di teknis itu Banyak formasi yang justru tidak ada pelamarnya Sehingga ya kosong teman-teman Padahal ini adalah kesempatan besar untuk menjadi ASNP 3K Tapi mau diapa teman-teman ini Sepertinya itu kosong ya Empat formasi B3K 2023 Masih kosong pada tenaga kesehatan ini Ya ahli pertama promosi kesehatan puskesmas Wono Tunggal Terampil perekam medisur masakit umum daerah Batang Dan ahli pertama apoteker ya RS2 Batang ya Ini luar biasa sekali teman-teman ya Nah kemudian disini kalau kita lihat ya Ada juga informasi ya Kemarin ini terkait dengan yang tidak bisa resumi daerah Bonorogo Ya itu banyak yang belum bisa resumi ya Meskipun diberikan waktu 11 Oktober ya Tapi ternyata banyak pelamar yang belum resumi Tak hanya karena SSJSN error ya Mudah-mudahan mereka ini sudah resumi semua tadi malam teman-teman Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh